Usai dikuyur hujan dera satu rumah warga di Desa Cileng, Kejabatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, rusak tertimpa material longsor. Rumah rusak pada tembok bagian belakang yang merupakan bagian kandang dan dapur. Sri Mining, pemilik rumah, mengatakan awalnya terjadi hujan dera selama kurang lebih 3 jam. Di selah hujan tersebut terdengar suara gemuruh dari belakang rumah. Ia mendapati rumah miliknya sudah jebol tertimbun tanah longsor. Malam ada hujan lebat, terus ibunya tadi kemana keluar, tahu-tahu pulang dari luar itu rumah ini sudah banjiran, terus lihat belakang itu sudah longsor. Itu rumah yang ada kayunya, terus ada sapi, sama kandang ayam. Itu apa? Tebing atau apa? Yang di belakang? Yang di belakang itu tebing sama sawah. Oh sawah sama tebing ya. Sudah berapa kali ini ditimpa longsor itu? Tiga kali. Tiga kali ini ya? Singparah malah itu. Jadi waktu longsor itu posisi di rumah atau sedang apa ini? Sedang keluar, hujan terus pulang, pulang tahu-tahu sudah kebanjiran. Oh gitu. Ya. Mendapat kabar tersebut, petugas gabungan bersama warga sekitar melakukan evakuasi, membersihkan material longsor. Musim penghujan ini jedanya agak panjang, jadi masyarakat desa itu sebenarnya juga mengharap hujan. Terus kira-kira jam 7 malam kemarin hujan, saya dapat kabar setengah delapan, kalau di belakang rumah Pak Rebo, RP14 itu longsor dan longsorannya itu sangat banyak. Jadi semalam kami surpi ke sini bersama Pak Binca, bersama BBPD, akhirnya hari ini masyarakat kerja bakti untuk menyingkirkan longsoran tersebut. Menimpa apa sih Pak ini Pak? Menimpa kandang, kandangnya Pak Rebo itu. Dapur juga? Kandang dan dapur, ya. Itu longsoran apa ya Pak? Teping atau sawah? Sawah, sawah yang, kalau di sini kan sawahnya tebing-tebing, bukan seperti daerah timur. Tinggi berapa meter itu yang longsor? Kurang lebih itu 3-4 meter. Kalau di desa ini ada berapa titik yang kemarin terdampak itu? Untuk malam ini hanya dua titik, tapi titik yang satu itu tidak terlalu apa. Terima kasih telah menonton tim Liputan Garda TV. Terima kasih telah menonton.